Kabupaten Kelungkung Kabupaten Kelungkung di bawah kepemimpinan pejabat Bupati Inyoman Jendrika mempercayakan duta petaya tahun ini kepada barungan sanggar seni sekecamatan Banjarangka petaya yang dikemas dalam konsep tatwa etika dan estetika ini mengusung spirit Darmaning Satria Mahotama diawali dengan seorang remaja berebusan apayas lelunakan membawa papan nama Kabupaten dan diikuti oleh sepasang muda-mudi jegek bagus berbusana payas agung khas Kabupaten Kelungkung dilanjutkan dengan barisan Uperrengge Uperrengge merupakan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan prosesi upacara agama Hindu seperti tombak, banderangan, kober, dan tedung berjalan-alat yang digunakan di sini selamat datang, kawan-kawan, dan seorang remaja Kelungkung di bawah kepemimpinan pejabat di seorang remaja regent Inyoman Jendrika dan berpercaya peraturan pejabat ini di tahun ini kepada barungan sanggar seni dari Banyarangkan distrik pejabat ini dengan konsep etika etika dan estetika mengatakan diri darmaning Satria Mahotama dan selanjutnya tarian khas Kabupaten Kelungkung yakni Tari Barong Kedingkling dan Tari Baris Jangkang pertunjukan ini diiringi dengan gambelan batel Barong Kedingkling memiliki keunikan tersendiri keunikannya terletak pada bentuk-bentuk topeng barong yang merepresentasikan tokoh-tokoh dalam cerita wayang ramayana Kemudian Baris Jangkang merupakan tarian khas daerah Duse Penida Kelungkung Tarian ini merupakan baris upacara yang usianya cukup tua Hal ini dapat dilihat dari segi gerakan tarinya maupun kostum yang digunakan masih mencerminkan bentuk-bentuk sederhana Terima kasih Tari Barong Kedingkling dan Tari Baris Jangkang Tari Barong Kedingkling dan Tari Baris Jangkang Tari Baris Jangkang is a traditional dance from Nusa Penida Kelungkung Regency Karakterized by its ancient origins and symbol movement performed with spears Dan barisan selanjutnya Adalah barisan topeng panca yang diikuti oleh topeng bojok serta diiringi oleh gamelan gong suling Topeng panca merupakan pengembangan dari topeng pajegan Bentuknya dengan menambahkan pemain menjadi lima orang Tari topeng panca biasanya dipertunjukkan di halaman utama pura untuk melengkapi prosesi keagamaan seperti upacara potong gigi upacara perkawinan maupun upacara ngaben Karakter-karakter yang ditunjukkan dalam topeng panca antara lain topeng keras, topeng tua, topeng penasar, topeng dalam dan topeng sidil karya And following, there is a procession of topeng panca komponit by the gamelan gong suling Topeng panca is an expected form of the topeng pajegan involving five performers It is usually performed in the main courtyard of temples to complement a religious ceremonies such as tooth filling, weddings, or cremation And karakter protesi topeng panca include topeng keras, topeng tua, topeng penasar, topeng dalam, dan topeng sidil karya Selanjutnya, Duta PFI Kabupaten Kelungkung mempersebahkan garapan tematik mengangkat kisah perjuangan Ida-Idewe Agung Jambe Ida-Idewe Agung Jambe adalah Raja Kelungkung yang menjadi penerus dinasti Gelder Agung Jambe gugur saat Perang Puputan melawan Belanda pada 28 April 1908 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Tahun 2024